Atas perintah Kaisar Bizantium Yuslianus I, hukum bangsa Romawi ini menjadi landasan serta rujukan bagi perkembangan hukum di seluruh dunia. Dalam menciptakan pemerintahan yang kuat, Romawi harus kuat dari setiap serangan dari luar yang mengancam. Di masa yang sama, inskripsi penting ini memuat informasi mengenai adanya keraton kerajaan diwatan emas dan penetapan daerah sima bagi penduduk desa munggut yang dijadikan tanah perdikan. Mari kita telusuri. Balonetian, ini menurut itu menceritakan yaitu pembebasan raya tanggal tahun hari itu munggut sebagai tanah perdikan. Terima kasih telah menonton! Kawasan utara Brantas Jombang dikenal memiliki banyak peninggalan dari masa Pramaja Pahit. Kebanyakan diantaranya dari peninggalan Raja Erlangga dari era kerajaan Kahuripan yang juga penerus kerajaan Medang atau Mataram Kuno. Selain beberapa situs penting yang disinyalir merupakan bagian dari kedaton di masanya, banyak pula peninggalan berupa prasasti batu yang memuat berbagai informasi mengenai kerajaan di masa lalu. Salah satu prasasti tersebut adalah Prasasti Gurit, terdapat di Dusun Sumber Gurit, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Prasasti Gurit juga kerap disebut Prasasti Sumber Gurit, yang merujuk lokasi dusun di mana batu tertulis ini berada. Nama Dusun Sumber Gurit juga berasal dan diinspirasi dari batu gurit itu sendiri. Pendunduk lokal memang kerap menyebut batu bertulis dengan sebutan gurit yang berasal dari kata gorit. Gurit merupakan kependekan dari Tugu di Garit-Garit. Tugu di Garit-Garit sendiri berarti Tugu yang terdapat guratan-guratan tertulis di permukaannya. Tugu batu bertulis tersebut oleh warga kemudian disebut gurit atau gurit. Prasasti Tengaran pun juga mendapatkan julukan yang sama dari penduduk sekitarnya. Sedangkan nama sumber yang tersema dalam nama dusun terkait berasal dari nama sumur yang ada di dekat lokasi Prasasti Sumber Gurit. Sumur dengan batu bata kuno itu kini dinamai sumur talung sono supaya tidak menghilangkan julukan muda yang sempat dicatat sebagai sebutan lokasi. Bukan sesuatu yang meherankan bila sebuah Prasasti biasanya punya sumur kuno yang berada tak jauh dari lokasinya berdiri. Jadi, sebutan sumber gurit memang berasal dari sumber yang berupa sumber air dan gurit yang berupa batu bertulis yang merupakan potensi lokasi setempat. Prasasti dari masa Raja Erlangga ini dibahat di batu andesit dengan aksara Jawa kuno menggunakan bahasa Sansekerta. Kala itu, bahasa Sansekerta dan Jawa kuno merupakan semacam bahasa resmi, sehingga tak heran banyak bukti arkeologi terkait menggunakan bahasa Sansekerta dan Jawa kuno. Prasasti berbentuk blok segi lima, Prasasti dikategorikan dalam kombinasi bersudut lengkung dan puncak lancip dengan lekuk yang lembut. Sebuah lekuk yang kerap digunakan Prasasti-Prasasti dari masa Prabu Erlangga. Bentuk Prasasti ini merefleksikan bentuk gunung di mana kedudukan para dewa dan nirwana berada. Para raja disejajarkan dengan dewa dan kerap menggunakan simbol-simbol berupa gunung sebagai representasi para dewa. Guratan tulisan Prasasti gurit tersusun menjadi 24 baris, masing-masing untuk sisi depan dan belakang, serta 42 baris di kedua sisi sampingnya. Jadi, semua permukaan sisi Prasasti seakan dipenuhi pahatan aksara. Prasasti ini ditetapkan pada tanggal 14 Kinapaksa, bulan Cahitra, tahun 944 Saka. Jika dikonversi dalam tahun Masehi, berarti merujuk pada tanggal 3 April 1022 Masehi. Inskripsi penting ini memuat informasi mengenai adanya keraton kerajaan di Watanmas dan penetapan daerah Sima bagi penduduk desa Munggut. Desa Munggut yang dijadikan tanah perdikan ini berada tak jauh dari dusun sumber gurit. Munggut sendiri merupakan dusun yang ada di tengah hutan. Kini, wilayahnya masuk administrasi desa Cupa, kecamatan Musian. Bisa jadi dulunya kedua dusun masih dalam satu kesatuan. Jadi, tak heran bila Prasasti sumber gurit ini juga disebut dengan Prasasti Munggut karena berisi tentang berita mengenai desa Munggut. Kami belum menemukan sebab mengapa desa Munggut kala itu ditetapkan sebagai tanah perdikan. Yang jelas, penatapan desa Sima pastilah punya sebab tertentu, termasuk status daerah istimewa yang biasanya dibebaskan dari pajak dan upeti dari raja. Biasanya, penatapan ini disebabkan karena penduduk setempat melakukan hal-hal yang berjasa bagi kerajaan, atau daerah terkait memiliki potensi wilayah yang tak dimiliki daerah lain. Pahatan tulisan di Prasasti ini sebagian masih terlihat, sehingga berita yang dimuat dalam Prasasti ini bisa dipaca. Bisa diceritakan, Pak, pertama ditemukan situs ini, Pak? Ini awal mulanya ditemukan. Ini sebenarnya sejak dulu seperti ini, ya Pak, berdiri ini. Terus maaf, Pak. Diulangi, Pak. Pak, bisa diceritakan awal mulanya ditemukan situs ini, Pak? Ini awal mulanya Prasasti ini. Sebelumnya saya cerita dulu, ya. Kenapa kok ada Prasasti seperti ini? Ini kan peninggalannya Air Langga, Raden Air Langga. Kalau sekarang itu umumnya Raja Air Langga, betul-betul. Ini awal mulanya begini, sebelumnya. Air Langga itu kan dari Bali. Anaknya Udayana, ibunya namanya Mahindra Datta. Air Langga itu masih umur 16 tahun, yaitu dinikirkan oleh anaknya Pamannya sendiri, yaitu anaknya Pamannya itu namanya Dharma Wangsa Teguh. Yaitu kerajaan Dharma Wangsa Teguh. Nah, waktu Air Langga ditemukan jaringan ten, itu ada pemberontakan mendadak, yaitu diberontak oleh kerajaan Kurawari, bersekutu dengan Sriwijaya. Akhirnya perangan dengan dasar, kerajaan Dharma Wangsa Teguh dibakar, akhirnya Air Langga diamankan oleh penggobohnya yang namanya Narutama. Akhirnya dibawa ke Wonong ini. Wonong itu alas, kiri itu kegungan, itu tinggi. Jadi Air Langga itu dibawa oleh penggobohnya yang namanya Narutama itu, dibawa ke Gunung Protok, Gunung Mahindra Wangang, Gunung Wilik, dan di sana. Nah, di sana tidak lama, mereka tidak nyaman di sana, kenapa masih istilahnya pendekatan dari kerajaan sana. Akhirnya Air Langga, sama dayang-dayangnya, sama rata-rata semua itu dibawa, terutama yaitu dibawa ke timur, yaitu arah ke Pujangan ini, termasuk Sinemadu itu, ereng-ereng Gunung Pujangan. Nah, Air Langga ke Gunung Pujangan, atau ke ereng-ereng Gunung Pujangan, termasuk Madik, itu sekitar tiga tahunan, yaitu sambil bertapa, sambil memburu di sini, sambil ngamen, akhirnya, tepat tiga tahun, merasa dirinya sudah kuat, akhirnya bisa mengambil alih, kerajaannya, pembahannya menjadi kerajaan Tauripan. Akhirnya Air Langga, atau ratir Air Langga, menjadi raja. Setelah itu, meluas, istilahnya itu, meluas, apa itu, keraton-keraton, istilahnya ya, itu, pas waktu Air Langga berkeraton, ya, di Wotan Mas, barulah membuat seperti Prasasti ini, ya, yang isinya, yaitu pembebasan wilayah, atau tanah perdita, membuat Prasasti ini. Di sini membuat Prasasti, kalau ada empat, kalau salah, Prasasti Pucangan, Prasasti Munggut, Prasasti Kusambian, Prasasti Katemas, itu ada. Pak, bunyi dari, bunyi dari isi, tulisan di Prasasti ini, apa sih, Pak? Istri dari, isi dari Prasasti ini, yaitu, nama, tanggal tahun, mungkus sebagai tanah perdita, juga menerangkan, orang-orang terdahulu, intinya, yaitu, mungkus sebagai tanah perdita, atau bebas, bebas wilayah, nah, itulah, juga menerangkan, Prasasti ini, caranya, untuk ritual, atau, berdoa, itu, harus membawa, wangi-wangian, istilahnya itu, tubuh wangi, wijen wangi, atau bambuan, pokoknya, yang sejenis, kita beda, menurut Prasasti, di sini, juga menerangkan, Prasasti ini, cara, untuk, menanam, istilahnya, menanam, temutemuan, palu, istilahnya, labu, yang merambat, tentu, jangan sampai, istilahnya, menerjang, tanahnya, orang lain, juga menerangkan, seperti itu, sini, juga menerangkan, istilah kutukan, barang, siapa yang, mengganggu, daerah, wilayah, mungkus, akan dikenakan, yaitu, dedah, satu, kati emas, limas warna, maksudnya, kati itu, bisa satu, lempeng, bisa kato, karung, atau bisa, bisa, satu, break, istilahnya, satu, kati itu, satu, kurang, lima, suara, yaitu, bisa, lima, hewan, seperti, kambing, bisa, ayak, melihat, kalau, mengganggu nya saja, itu, juga, menerangkan, di prasati ini, istilahnya, kutukan, kutukannya gini, raja, yang akan datang, raja-raja yang akan datang, kalau mengganggu, selalu mengganggu, di wilayah pukul, akan dikutuk oleh, diwa, yaitu, kutukannya itu, kalau meninggal dunia, tidak bisa, melihat, ulang, kubung, terus, kalau, meninggal dunia, akan bisa, mepetir juga, terus, belah, perutnya, dikelihatkan, khususnya, di minum darahnya, itu, kutukannya, diwa, memang, sejak runtuhnya, kerajaan medang, akibat kudeta, raja, wurawari, Prabu Erlangga, memang hidup, dalam pelarian, salah satu, lokasi pelarian, yang disebut, adalah, sendang made, yang berada, di samping, desa katemas, dalam legenda, dusun sumber gurit, disebutkan, dari sekian banyak, tempat pelariannya, baru, sekitar Tani Munggut, sekarang, dusun sumber gurit, dan sekitarnya, inilah, Raja Erlangga, merasa aman, terbukti, dengan, ada banyaknya, peninggalan, dari Erlangga, yang dijumpai, di sekitar sumber gurit, seperti, Prasasti Munggut, pada, 1022 Masehi, Prasasti Kusambian, pada 1037 Masehi, Prasasti Katemas, Prasasti Pujangan, pada 1037 Masehi, Situs Sendang Made, dan Keraton Bedander, di empat sisi, Prasasti juga, terdapat, semacam umpak, dari batu andesit, yang mungkin, merupakan, bagian, dari, kelengkapan Prasasti, bisa jadi, umpak-umpak, ini, merupakan, benda-benda, yang ada, di sekitar, Tugu Batu, bertulis, dan saat ini, yang ditemukan, sangat mungkin, umpak-umpak, ini, dulunya, merupakan, penyangga, pilar bangunan, dekat Prasasti, yang mungkin, menjadi, peneduh, Tugu Batu, bertulis, ini, kalau masih, digunakan, memang, tak banyak, yang datang, berkunjung, namun, biasanya, pengunjung, yang datang, untuk belajar sejarah, sekedar, ingin tahu, wisata, mengambil gambar, napak tilas, bahkan, ada pula, yang melakukan ritual, lokasinya, sangat nyaman, penduduk, setempat, kadang juga, melakukan, pertemuan dusun, di Prasasti ini, tak jarang pula, sedekah bumi, dilakukan, di area Prasasti, sumber gurit, seperti, yang juga, dilakukan penduduk, di pelantaran, kompleks, Prasasti Tengaran, yang saya inginkan, dari peringkat, dichlagung, yang saya inginkan, ada, Terima kasih telah menonton